Tau nih, mindset orang Indonesia itu kalau Cina itu sebagai penyedia handphone dengan harga terjangkau. Harga Huawei P20 Pro di Indonesia harganya cuma berapa sih? Kita menjual Huawei P20 Pro di harga Rp 11.999. Kalian pernah merasa takut nggak sih kalau misalnya ini handphone, dicap oleh konsumen di Indonesia handphone itu terlalu mahal? Halo geng, ketemu lagi sama gue. Masih inget kan kalau jalan tikus kemarin itu habis review Huawei P20 Pro? Bicara soal performa, Huawei P20 Pro udah dibekali dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan hasil jepretan dari Huawei P20 Pro, gue punya nih oleh-oleh dari Cina. Foto-foto keren yang gue ambil di Cina langsung pakai Huawei P20 Pro. Lihat aja sendiri nih ya. Kalau misalnya menurut kalian hasil foto dari Huawei P20 Pro itu keren, setelah kemarin kan gue reviewnya sendirian. Sekarang gue akan unboxing Huawei P20 Pro secara resmi barengan dengan orang resmi dari Huawei. Siapa aja mereka, yaudah gue kenalin dulu ya. Yang satu namanya Bianca, yang satunya lagi ada Okimzen. Nah, itu dia orang-orang dari Huawei yang akan menemani Kang Epi melakukan unboxing resmi dari Huawei P20 Pro. Yuk kita lakukan unboxing Huawei P20 Pro bareng-bareng. Nah, yang unik ada ini nih. Konverter buat audio jack. USB C-type langsung ke audio jack. Oh, jadi kalau misalnya yang mau pakai audio jack pakai ini ya? Oh, iya. Ternyata, di Huawei P20 Pro ini emang nggak punya audio jack. Kenapa Huawei P20 Pro nggak pakai audio jack? Satu hal yang lebih kita lihat sebenarnya dari seri Flexi Premium, arahnya sudah ke wireless semuanya. Ya, karena lebih convenience, nggak usah pakai kabel, nggak ribet. Dan audio Huawei ini sudah bisa support untuk Bluetooth hingga high-res. Bisa 3 kali lebih jurnih daripada AAC format. Ini cool banget sih memang, karena sebenarnya Huawei ini ingin menangkap kemegahan dan misteriusnya Aurora. Epi tau Aurora kan? Aurora? Saya tau. Fenomena alam di... Yang di Futubutara. Betul. Dimana dari distorsi cahaya tertentu akan menampilkan warna setiap ini. Warna twilight yang ini. Betul. Dan kita ingin menjanjikannya di smartphone premium kita. Oke. Ini adalah salah satu inovasi yang terobosan yang membuat kualitas dari kamera handphone ini menjadi the best camera phone in 2018. Menurut DXOMA. Dengan rating 109. Betul. Karena pertama, handphone ini sudah AI phone. Dilengkapi dengan triple camera. Pertama, itu 8 megapiksel yang bisa zoom 3 kali optical, 5 kali hybrid, dan 10 kali digital. Kemudian lensa kedua, disitu ada 40 megapiksel RGB. 40 megapiksel ini akan memberikan detail yang lebih kaya. Karena kemampuan kamera ini bisa zoom dan bisa menghasilkan gambar yang outstanding. Sehingga 40 megapiksel itu kita lengkapi supaya bisa memenuhi kepuasan memotret. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih detail. Dan yang terakhir ini adalah 20 megapiksel monochrome lens. Karena dengan monochrome ini, dia hanya menangkap black and white. Tidak ada sesuatu warna. Sehingga kombinasi dari RGB dan monochrome ini menghasilkan karakteristik fotoleika di setiap jepretan Anda. Aku sebenarnya mau ngejelasin pandangan dari konsumer awam sih. Karena sejujurnya mungkin kebanyakan perempuan adalah konsumer awam dari suatu smartphone. Iya, benar. Namanya pake doang biasanya. Betul. Nah, sesimpel dengan satu di fase ini, dia sangat-sangat memudahkan, let's say, aku mau ternyata. Tapi aku nggak mau bawa kamera berat-berat kemana-mana. Cuma aku juga nggak mau kehilangan momen. Tapi dengan si Huawei P20 Pro ini, aku bisa langsung ambil ini dari kantor aku dengan AI yang mengoptimalisasi semua mode gambar yang hasilnya pun itu akan mendetail tanpa pecah. Biasanya kalau api zoom, pasti akan ada hasil yang pecah. Iya, kalau ini nggak ya. Kalau ini nggak. Karena bukan hanya digital zoom, tapi juga dengan optical dan hybrid zoom. Betul. Itu semua karena sebenarnya AI-nya tadi. Dengan AI, itu membuat image stabilisernya tuh mumpuni. Sehingga tadi night shot itu amazing banget. Even di SLR nggak bisa nangkep foto seperti itu. Betul. Betul. Harga Huawei P20 Pro di Indonesia harganya cuma berapa sih? Cuma berapa ya? Cuma berapa sih. Jadi di Indonesia kita menjual Huawei P20 Pro di harga Rp 11.999. Rp 12 juta kurang seribu perak. Kita bisa bandingkan kalau 40MP aja untuk kamera yang mirrorless atau yang sudah DSLR itu udah pasti harganya minimal. Udah 60-70 juta minimal. Tapi dengan handphone kualitasnya ini bisa sebanding. Nanti kita bisa lihat kualitas DSLR dengan kualitas foto yang dihasilkan oleh P20 Pro seperti apa. Penonton Jalan Tikus dan gue pribadinya ya udah tau nih bahwa Huawei ini merupakan brand asal China gitu kan. Karena kita biasanya tau nih mindset orang Indonesia itu kalau China itu sebagai penyedia handphone dengan harga terjangkau gitu kan. Kok Huawei berani sih mengeluarkan produk Huawei P20 Pro ini ya di kelas segmen kumium gitu. Oke. Boleh dong jelasin? Sangat menarik ya. Jadi begini. Huawei itu perusahaan China yang berbeda sama perusahaan China yang lain. Setiap kali kita melakukan koneksi telepon, 3G, 4G ya, itu sebenarnya kita menggunakan alat-alat Huawei, infrastruktur Huawei yang kita sediakan untuk perusahaan-perusahaan seperti Telkomsel, Indosat, XL. Jadi Huawei itu adalah leading teknologi di network industry. Huawei ini secara konsisten sudah lebih dari 10 tahun itu menginvestasikan lebih dari 10% dari revenue-nya itu untuk inovasi teknologi. Dan pada tahun 2019 Huawei akan membawa 5G live secara komersil. Nah kemudian Huawei juga leading di AI prosesor. Nah di sana Kirin 970 sudah bisa mampu memberikan performance 25 kali lebih cepat dengan efisiensi 50 kali lebih efisien. Selain itu AI-nya juga bisa memberikan baterai efisiensi yang sangat luar biasa. Handphone ini mendapatkan jelukan The World's Longest Lasting Battery. Ya, karena bisa running untuk video bisa sampai 17 jam, audio playback bisa sampai 75 jam gitu ya. Itu sudah dites gitu ya. Bisa mengatur untuk supercharging-nya pun sangat cepat dan the safest supercharging. Jadi dalam waktu 1 jam 20 menit itu sudah bisa full. Inovasi-inovasi tersebut memberikan Huawei keunggulan menjadi premium product. di masyarakat gitu. Kalian pernah merasa takut nggak sih kalau misalnya ini handphone, dicap oleh konsumen di Indonesia handphone itu terlalu mahal? Jadi satu hal, kualitas akan menentukan dari harga gitu ya. Jadi konsumen akan memberikan value handphone ini seperti apa? Nah, intinya sih konsumen itu mesti merasakan dulu sendiri bagaimana pengalaman mereka saat menggunakan Huawei P20 Pro ini. Setelah itu baru deh bisa bilang kemahalan atau nggak. Pastinya waktu launching kemarin kita udah sold out. Betul. Iya. Gue merasa itu kemahalan. Terus kalau misalnya penonton jalan tikus nih atau yang nonton mau beli, itu belinya di mana? Jadi untuk P20 Pro ini kita selalu tersedia di seluruh Gerai Aerafon dan Aerafon.com. Riki udah. Unboxing bareng teman-teman dari Huawei juga udah. Sekarang gue mau challenge kalian nih. Kalian segera cobain Huawei P20 Pro di Gerai Aerafon. Kalau misalnya kalian udah kesana, bandingin deh sama handphone kalian. Menurut kalian, cocok nggak? Buah Huawei P20 Pro di Bandrol dengan juga sepian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.